Halo, kali ini saya mau unboxing dan mainin banyak game untuk banyak konsol portable lawas atau jadul. Dan ini gamenya original, yang masih segel kondisi baru. Jujur ini pertama kalinya saya beli game-game original untuk konsol portable. Ya karena sebelumnya saya nggak punya konsol gamenya, jadi saya penasaran dan tertarik buat ngebahasnya. Oke, nggak usah dibikin lama, langsung aja di unboxing yang ini dulu. Di dalam box yang ini udah ada beberapa kaset gamenya, soalnya beli di satu toko. Yang pertama, saya mau bahas kaset gamenya untuk konsol Nintendo DS. Nah ini masih ada plastiknya, tapi kayak nggak begitu rapet ya. Coba buka. Oh, ternyata masih ada lagi plastiknya. Oke, jadi tampilan tempatnya atau cover gamenya itu seperti ini. Di sini ada keterangan konsol gamenya, Nintendo DS. Terus untuk judul gamenya, ini Tofu Collection. Koleksi tahu ya. Saya pilih beli yang ini, soalnya udah susah cari kaset gamenya Nintendo DS yang masih dalam kondisi bener-bener baru. Dan dengan harga yang masih cukup wajar. Di sini ada ratingnya, Everyone, dari ESRB. Terus ada studio gamenya, Racing Star Games. Dan bagian sampingnya seperti ini. Warna tempatnya ini hitam doff ya. Untuk bagian belakangnya, ada beberapa keterangan game dan gambar gameplaynya. Di sini ada kayak cap gitu, official Nintendo Shield. Untuk tempatnya ini mirip kayak DVD, musik, atau film gitu. Oke, coba dibuka. Jadi isinya, pertama dapet selembar kertas tentang health and safety dari berbagai bahasa. Lalu ada semacam buku, instruksi gamenya. Di sini dijelasin gamenya gimana, kontrolnya, dan lain-lain. Terus ada game card atau kaset gamenya. Yang tampilannya itu seperti ini. Nah, bener ya. Ini gamenya Regian USA. Ada kodenya nih. Untuk bentuk game cardnya sih nggak begitu tipis, tapi lumayan kecil ya. Dan di belakangnya ada semacam kode lagi, terus pin atau konektornya gitu. Oh iya, di sini ada tempat yang kosong. Tapi kalau saya lihat dari bentuknya, ini kemungkinan slot untuk kaset Game Boy Advance. Soalnya Nintendo DS itu kan masih bisa ya pakai kasetnya Game Boy Advance. Tapi untuk game yang ini nggak disertakan. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah kaset game untuk Nintendo DS, yaitu Tofu Collection. Nah, ini saya punya unit Nintendo DS yang udah saya bahas sebelumnya. Dengan kondisi yang masih normal, tapi dari saya beli ini udah ada gamenya. Yang versi tani. Jadi dia pakai sebuah alat yang bernama Edge. Sebagai game cardnya gitu. Ini bentuknya sama ya, tapi dengan Edge kita bisa pasang memori microSD. yang bisa diisi banyak file ROM game dengan mudah. Oke, cobain game card yang original ini. Nah, di sini kedeteksi ada judul dan studio gamenya. Coba dimainin. Ternyata game ini tuh kayak ngarahin si Tahu yang kayak ninja dan elastis ini untuk ngambil semacam bola-bola gitu dan melewati rintangannya. Untuk kontrolnya ini pakai touchscreen. Ya, lumayan lah kalau buat santai-santai. Oh iya, untuk gamenya ini saya beli dengan harga Rp149.000. Oke, selanjutnya bahas game untuk Sony PSP. Nah, bentuk dan tampilan dari kaset-kaset game PSP itu kayak gini. Dia tinggi dan ramping. Di sini ada tulisan PSP dan logo PlayStation. Terus untuk judul gamenya, ini Championship Manager 2006. Wow, udah lama banget. Dan ada ratingnya 3 plus dari PG. Studio gamenya Eidos. Bagian samping-sampingnya kayak gini. Untuk tempatnya ini transparan ya. Di bagian belakangnya ada keterangan atau fitur-fitur dari gamenya. Ada gameplaynya juga. Di sini ada keterangan kalau gamenya ini satu player dan butuh memory. Terus ada hologram license. Oh iya, untuk harganya ini saya beli Rp50.000. Oke, coba dibuka. Di dalamnya ada semacam buku yang isinya lumayan lengkap nih. Terus ada Universal Media Disk atau UMD. Yang bentuknya kayak gini. Jadi di dalamnya itu kayak ada disknya yang berukuran kecil. Tapi ini nggak usah dibuka ya buat diambil disknya. Untuk belakangnya polos aja. Di sini ada ruang terbuka untuk pembacaan disknya. Untuk ukurannya ini emang lebih besar dibandingkan game card Nintendo DS tadi. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah kaset game untuk PSP. Yaitu Championship Manager 2006. Nah ini saya juga udah ada PSP-nya. Yang waktu itu saya beli cukup murah. Dengan kondisi yang masih bagus. Seperti baru. Untuk bawaannya ini udah ada CFW-nya. Bisa main lewat file ISO game versi Tani. Kira-kira masih bisa nggak nih mainin game original pake UMD. Oke langsung aja cobain. Jadi tempatnya itu ada di belakang sini ya. Tinggal dimasukin aja. Terus ditutup. By the way karena dia ini berbentuk disk. Atau semacam piringan. Jadi ada bunyi-bunyinya gitu. Ketika datanya dibaca. Ini masih bisa terbaca ya gamenya. Untuk gamenya mengatur strategi bermain bola. Jadi kita membangun sebuah tim sepak bola gitu. Jujur. Saya kurang begitu suka game yang kayak gini. Apalagi offline. Kayak kurang seru gitu. Nah jadi saya beli dua nih. Untuk game PSP ini. Tapi yang satunya ini kondisinya itu beda. Tempatnya cuma kayak gini. Ngepas doang. Dan bahannya kertas gitu. Harganya juga yang ini lebih murah. Cuma Rp39.000 aja. Untuk judul gamenya. Ratchet Clank Size Matters. Yang keliatannya sih seru. By the way disini juga ada tulisannya. Not for Resale. Nah saya kurang tau nih. Kalau kayak gini tuh resmi atau bukan. Dan ditunjukkan untuk siapa. Buat yang tau silahkan komentar ya. Oke cobain lagi gamenya. Nah ternyata bisa dimainin juga. Gak ada masalah. Untuk gamenya ini petualangan action gitu. Ada ceritanya ya. Kalau menurut saya ini lebih seru daripada yang tadi. Lanjut. Bahas game untuk Nintendo 3DS. Ini masih baru juga ya segel. Untuk bentuk dan tampilannya seperti ini. Kalau dari bentuk tempatnya sih. Ini masih sama. Kayak Nintendo DS. Disini ada tulisan Nintendo 3DS. Ada logo Nintendo Network. Terus untuk judulnya ini. Final Fantasy Explorers. Wah ini menurut saya keren sih. Dan bikin saya penasaran buat mainin gamenya. Lalu ada ratingnya juga. Everyone 10 Plus. Dari ESRB. Dan studionya Square Enix. Untuk samping-sampingnya seperti ini. Dia warna tempatnya ini putih ya. Untuk bagian belakangnya. Ada gameplaynya dan beberapa keterangan. Bisa local play. Internet. Street pass. Dan support cycle Pad Pro. Ada juga nih cap ofisial Nintendo Seal-nya. Ini made in Jepang. Tapi regen-nya USA. Oke coba dibuka. Beuh. Kalau warna putih gini. Kayaknya kok makin keren ya. Walau simple. Di dalamnya. Dapat lembaran kertas. Instruksi gitu. Penjelasan singkat gamenya. Dan kontrolnya. Terus ada game card-nya. Yang warna putih juga. Tapi lebih gelap ya. Untuk tampilannya tuh kayak gini. Disini ada kode dan regen-nya. Bagian belakang seperti ini. Biasa ada pin konektornya. Untuk tampilan, ukuran, dan bentuknya ini gak beda jauh ya sama game card Nintendo DS. Cuma yang game card Nintendo 3DS ini ada jendolan gitu disini. Dari infonya game card Nintendo DS itu bisa dimasukin dan dimainin di Nintendo 3DS. Tapi kalau sebaliknya ya gak bisa. Ada benjolan ini kan. Ntar dicoba deh. Di tempatnya ini udah gak ada slot untuk kaset Game Boy Advance. Karena memang Nintendo 3DS itu gak punya slot Game Boy Advance juga. Untuk harganya game ini lumayan daripada game-game sebelumnya. Yaitu Rp175.000. Wah ini cocok banget sih buat koleksi gitu. Oh iya ini kan gamenya region USA. Sedangkan unit Nintendo 3DS punya saya itu regionnya Eropa. Dan udah pake custom firmware juga atau CWM. Masih bisa gak ya mainin gamenya? Yaudah langsung aja dicoba. Ternyata masih bisa kedetek nih gamenya. Untuk gamenya juga masih bisa dimainin dengan lancar. Gak ada masalah ya. 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 Final Fantasy Explorer ini kalau menurut saya seru Ada misinya gitu, bisa jalan-jalan, lawan-lawan monster Tapi bukan kayak RPG turn-based gitu ya, pokonya ini keren lah Oh iya cobain juga nih main game Nintendo DS di Nintendo 3DS Pake game cardnya Ternyata gamenya ke-detek dan bisa dimainin dengan lancar ya Untuk progress gamenya itu juga tersimpan di dalam game card ini Jadi bisa diterusin di perangkat lain Saya juga iseng nih masukin Edge di Nintendo 3DS Eh ternyata gak bisa ke-detek ya Kalau gak salah ada lagi alat semacam ini yang support untuk Nintendo 3DS Oke jadi kita udah bahas game untuk 3 konsol Yaitu Nintendo DS, Sony PSP, dan Nintendo 3DS Ini sebenernya masih banyak loh game yang belum di-unboxing Ada game buat handphone gaming legend juga Tapi kayaknya di video ini udah cukup ya durasinya Jadi kita lanjut aja di part 2 Nah kalau udah tayang videonya, ntar link part 2-nya ada di pin komen Ya jadi segitu dulu untuk unboxing game original untuk konsol game lawas part 1 Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar Sekian video ini, semoga bermanfaat Silahkan di-like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax